Joko Chandra yang merupakan terdakwa kasus dugaan suap penghapusan Red Notice menjalani sidang lanjutan pada Senin 15 Maret di Pengadilan Negeri. Dalam Play Doh-nya atau Noto Pembelaan, Joko Chandra mengungkapkan tuntutan pidana penjara selama 4 tahun dan denda sebesar 100 juta rupiah menurutnya sangatlah berat. Joko juga meminta agar majelis hakim menjatuhkan foris bebas kepadanya. Dikutip dari tribunews.com, menurut Joko, dakwaan yang dijatuhkan kepadanya sama sekali tidak benar. Terlebih, menurutnya, fakta-fakta yang ditemukan juga sangat lemah. Joko Chandra juga menyebut dirinya kini sudah menginjak usia 70 tahun. Tuntutan tersebut menurutnya juga semakin membuat berat hidupnya di usia senja. Joko juga menyinggung soal nasib keluarganya yang masih menanggung istri dan beberapa anak dan cucu. Atas dasar itu, Joko kemudian memohon kepada majelis hakim untuk menolak segala pembuktian dari jaksa dengan menyatakan surat tuntutan jaksa bukan untuk keadilan, melainkan syarat ketidakadilan. Selain itu, Joko juga memohon kepada majelis hakim untuk menjatuhkan foris bebas kepada dirinya dari semua dakwaan dan tuntutan jaksa. Joko Sugiyarto Chandra alias Joko Chandra diketahui dituntut 4 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah subsidi dari 6 bulan kurungan. Jaksa penuntut umum atau JPU menyatakan Joko Chandra terbukti melakukan tindak pidana korupsi, yang terbukti melakukan suap terhadap pejabat penyelenggara negara. Joko Chandra terbukti melakukan suap terhadap penyelenggara negara terbukti melakukan suap terhadap penyelenggara. Joko Chandra 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 terbukti melakukan suap terhadap penyelasan. Demikian Tribu News update kali ini, saksikan terus informasi selanjutnya hanya di channel youtube tribunya.com Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!